Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Andy di video Grim Soul Survival Jadi di video kali ini saya akan memperbaiki base Jadi base saya masih berantakan makanya saya harus rombak lagi Oke kita langsung aja masuk ke dalam base saya Oke disini teman-teman bisa lihat masih berantakan dan saya udah sedikit bikin polanya Jadi ini saya bikin di tengah-tengah persis itu bakal saya bikin 6x6 peta gudang ya Makanya teman-teman bisa lihat disini mungkin di map di atas nah ini bentuknya masih gak jelas Jadi 3 kotak ini 3 peta ini akan saya pindahkan nanti Ini juga saya harus mindain kurungan ini dulu ya zombie-zombie ini Leper-lepernya ini harus kita pindahkan Ini nanti kita akan bikin tempat dulu di ujung ya Oke saya di atas udah sedia kayu Jadi kayunya saya akan gunakan untuk bikin kurungan mungkin di ujung aja ya Biar gak ngeganggu gitu Oke Ada naik gas Saya sempat kecakar satu kali Jadi ini agak telat gak tau kenapa si ininya Karena saya gak bawa senjata ya Oke saya bikin klep dulu mungkin Untuk jaga-jaga Ini soalnya kalau gak dikasih klep Saya gak bisa gunakan di senjata Nah tadi mencetnya jadi agak susah Sekarang udah lebih mendingan ya Oke Jadi kita kembali lagi ke tujuan Pertama saya mau mindain dulu ini tawanan saya Ada 3 leper disitu Tujuannya kita kalau bikin tawanan gitu Jadi kayak ngurung leper disini itu Biar gak di Ini ya Gak ada lagi leper-leper yang dateng Tapi kalau temen-temen Seumama lebih suka ada leper yang dateng Bisa dibunuh kayak gitu ya Silahkan Gak apa-apa Gak usah dikurung Tapi ini saya akan bikin kurungan Aduh dateng lagi Apa loh Gangguin aja Ini malam ya Makanya Datengnya cepet banget itu Kita harus Ngumpet aja dari dalam rumah Karena bahaya dari sini Kita gak perlu kesana juga Nanti kalau pada saat Saya mancing lepernya keluar Baru ya Oke Jadi pertama kita siapkan dulu perangkapnya Oke Ini saya akan bikin ruangan Disini ya Jadi saya akan bikin lantai dulu Nah gini Kemudian Saya harus ngetes juga sih Ini kalau semuanya kita keluar Ke ujung sini Kira-kira udah keluar Mapa atau belum gitu ya Oke Sebentar Jadi saya harus siapkan Semacam kayak Ini ya Apa namanya Ya sebenarnya dua Ini aja cukup sih Oke Gini mungkin Kita kasih jendela Jadi kayak rumah kecil gitu Dan disini Kita bikin Tengah-tengahnya pintu ya Ini Cuma sekedar teori saya saja Jadi saya ada pikiran Kalau seumpama Kita bikin gini Bisa atau tidak gitu ya Tapi kita lihat aja Seumpama bisa ya Berarti berhasil Nah Ini kita perlu siapkan Pintu keluar juga Oke Pintu keluar Oh ya ini mungkin Saya akan bikin satu lagi Takutnya nanti Lepas Kalau Tidak dikurung gini Karena kita harus cepat Nanti ya Oke Jadi nanti kita bakal keluar Masuk Lewat sini Kemudian masuk ke pintu Dan si levernya kan masih ngejar tuh Nah nanti pada saat levernya udah sampai sini Kita langsung tutup Ujung sini Dia udah Terperangkap gitu Jadi kayak Merangkap tikus gitu ya Dan ini nanti kita juga bakal tutup Kemudian pintu yang disini Kita akan hilangkan Jadi seperti itu Itu tujuan saya Tapi Saya bener-bener harus cepat ini Sebelum itu Karena disini Ancamannya gak cuman Leper aja Saya akan Makan dulu Siap Oke Wah itu datang terus Ini mungkin kita mulai Untuk hancurkan pintunya ya Oke Hancurkan Nah itu udah Lepas semua Kita langsung cepat ini Secepat mungkin Kita masuk sini Oke Siap-siap Siap-siap untuk Menutup Oke Cepat-cepat Cepat-cepat Saya mati Saya mati Saya mati Nah Ketangkep sudah Jadi udah ketangkep semuanya Ini kita tinggal Atur aja Tapi sebelum itu Karena ini masih malam Dan darah saya juga sekarat Saya bakal masuk dulu Oke Ini ada makanan lain gak Nah ini Sekarang kita tinggal Ini ya Jadi cara Untuk ngurungnya Seperti itu Untuk mindain Kalau teman-teman juga mungkin Merasakan Situasi yang sama Dengan yang saya Rasakan Itu caranya gitu Ini kita bisa Kasih Jendela Ini cuman bisa Bisa juga Kita cuman Perlu satu peta ya Jadi kita tinggal Hancurkan nanti Pintu ini Kita udah gak perlukan Kita hancurin Nah setelah itu Kita tinggal Pancing aja Nanti kita siap-siap Untuk bikin Tembok Disini ya Dan yang lain Nanti bisa kita pecahkan Kita hancurkan Oke Kita pancing dulu Jadi bener-bener Dipojok banget ya Ini teman-teman bisa Lihat sendiri Kita pancing Ketiga levernya Sampai situ Ini saya pakai Ober aja Takutnya si naik Nah kan bener Dateng kan Baru juga dibilang Agak ngeselin Memang itu Oke Kita tinggal tutup aja Waduh Ternyata kayu saya habis Saya ambil kayu dulu Lupa Kayunya dimana ya Oke Jadi Di video kali ini Saya sekedar Memperbaiki Base ya Base nya ini Bener-bener masih Berantakan Kayu saya juga habis Nanti kayaknya Saya harus nyari kayu lagi Oke Jadi saya akan Bikin Yang sekiranya Belum Dibikin ya Oke ini saya pakai Ober aja Biar aman Kita kunci Nah Udah Ini baru Kita bisa hancur-hancurin Tapi kayaknya Ngancurinnya Jangan disini ya Karena bahaya Takutnya ada si Naik Gas Dateng Kamu malam ya Ngapain malam-malam Dateng gitu Oke Kita hancur-hancurin dulu Jadi biar rapi Nanti gampang Kalau Ini kan cuma pakai kayu Jadi jangan Jangan terlalu Apa namanya Sayang gitu Wah sayang Diancur-hancurin Ngabisin ini doang Bang Tapi ini worth it Nanti kayu kan Gampang banget Didapet ya Ini jadinya kan Rapi gitu loh Kalau diponcok Kalau tadi kan Dideket banget Sama gudang Selain berisik juga kan Oke Itu bener-bener Kita kucilkan Udah Itu Aman Sekarang tinggal Kita crafting Crafting Kiranya yang belum Dibikin apa Ini kan saya udah level 25 ya Dan crafting selanjutnya Itu baru level 27 Ini untuk bikin Walkbench Walkbench ini nanti Dipakai untuk bikin Nile Atau Paku Oke Ini berarti Waduh Kayu saya tinggal dikit Jadi saya gak yakin Bisa Nyelesain Ini Sekarang Jadi saya akan Coba bikin Ini dulu aja Saving table Udah ya Coba saya cek dulu Saving table itu Bisa bikin berapa Oke Maksimal 2 Berarti saya bisa bikin Satu lagi ya Oke Satu lagi Itu bahannya Ada gak nih Kira-kira Karena ini penting juga Tapi sejauh ini Saya belum perlu sih Karena apa Belum perlu Itu karena Pendapatan Untuk Rumput Itu masih Low banget Saya masih susah Dapetin rumput Jadi belum sempet Ngumpulin rumput Banyak-banyak Makanya Itu kalau saya bikin sekarang Kayaknya agak mubazir Jadi nanti aja Tapi nantinya Bakal tetap Harus bikin Oh iya Ini saya juga lupa Ngasih tau Kalau di beberapa box Sudah saya ganti ya Dan box lama saya Saya simpan disini Nah ini dia Kemudian kemarin Saya sempet Farming-farming Itu dapet beberapa barang Pertama scroll juga Ini scrollnya Akan saya baca ya Satu persatu Ada 4 Oke Damn Templar Are weak foil Oke ini mengenai Damnnet Templar Oke Return for immortality Of their soul And greater physical power Oke Jadi katanya Damnnet Naik Templar itu Damnnet Templar Templar itu Kesatria penjaga Harta karun gitu ya Dia itu Mayat hidup Jadi mayat hidup Cuman Memiliki kekuatan Yang lebih kuat Daripada saat Dia hidup gitu ya Exile note 10 Kita coba baca Ini exile note 10 Ini mengenai Apa ini You will of course Need several device To refine lumber And stone Smell ore You can build all of them With your own hand So long as you're capable Of holding eggs Oh jadi Mengenai kemampuan Kita ya Bisa bikin Banyak barang gitu Oke ini kemudian Exile note 5 Jadi Kalau kita bunuh-bunuh zombie Eh zombie lagi Leper ya Kalau kita bunuh leper Kita bakal Nemuin banyak Note-note Seperti ini Dari box Juga kadang ada Kalau gak salah Oke Don't forget To immediately start Fire Food prepare Oh ini mengenai makanan Ini juga Apa namanya Kayak penggunaan Bahan bakar ya Jadi Kita bikin Makanan Kayak itu Bahan bakar Pakai Kayu gitu ya Yang diceritakan disitu Itu Kemudian smelter juga Oh ya ini ada misi Kita lihat Misinya apa Oh ini Melting down Sudah selesai ya Saya belum ambil Ternyata Kemudian nanti Bakal ada misi lagi Biasanya Tapi Gak tau ini Karena saya Lupa gak di Accept Jadinya Belum ada Misi lagi Tapi nanti Bakal ada lagi Oke Ini exile note Yang Eh bukan exile note Ini Inhabitant of Blackland Jadi kalau Inhabitant of Blackland itu Mengenalkan Mengenai Musuh mungkin Compiling Oke Ini mengenai Captain Commander Jagesker According to his work There are Many creatures Which cannot be counted Either among human Or animal Jadi Katanya Ada beberapa Musuh yang Tidak bisa di Hitung Sebagai manusia Ataupun Hewan Mungkin monster Monster itu tadi ya Demo Templar Atau apa gitu Oke Wah ini Sudah lumayan Banyak Tapi tetap Masih kurang Masih harus Produksi lagi Kayu saya juga Tinggal 19 Ini Oke Gak apa-apa Batu Lumayan Batu Masih banyak Ini saya Sudah Sudah Sediakan Kampak 3 Itu memang Benar-benar Saya pengen Nyari kayu Nanti Oh ya Untuk Makanan Ini saya akan Bawa Botol minuman Ada 3 Saya akan Taruh dulu Di Tumur Biar terisi lagi Ini kita minum Satu Oke Saya masih perlu Makan Ternyata Kita makan Apa ini Ini belum ada Yang bisa dimakan Pakai Berry Aja ya Dan kemarin Saya lupa Salah ya Salah nyebut Kalau sebenarnya Yang Yang bikin muntah Itu holy berries Ini akan saya coba Tes Teman-teman Biar tahu sendiri Kalau holy berries Kita makan Itu bisa bikin Kita muntah Ini sekedar Buat contoh Nah Teman-teman Bisa lihat sendiri Kalau holy berries Itu bikin muntah Karena holy berries Nanti gunanya Untuk dibikin obat Sedangkan How berries Itu aman Buat dikonsumsi Jadi Ingat Kalau lagi Di Area farming Jangan Makan Holy berries Terlalu banyak Kalaupun kita Mau makan itu Ya buat darurat Aja Dan pastikan Posisi kita Tidak di luar Lingkaran sihir Karena takutnya Pas ada Night gas Datang Teman-teman Diserang Night gas Tidak bisa Menghindar Itu saya Sudah dua kali Mati Jadi kemarin Saya sempat Mati lagi Itu Gara-gara Seperti itu juga Jadi kesalahan Yang sama Oke Dan Rekor saya Masih belum Terpercahkan Karena sama-sama 12 hari juga Ini saya Jadi mulai lagi Dari awal Jadi masih Jalan dua hari Tanpa mati Oke Kayu Sama batunya Saya taruh dulu Kita langsung Berangkat aja Ke Ini ya Mana namanya Ke area farming Untuk Nyari kayu Karena kayu saya Kurang Oke Tapi Karena ini juga Videonya Kalau semua Saya tampilkan Full Untuk nyari kayu Bakalan Boring banget Mungkin saya akan Percepat Videonya Biar Cepat Intinya sama Pokoknya yang saya Sampaikan ke teman-teman Itu Nyari kayunya Itu tujuan saya Nyari kayu Oke Dan saya akan Manfaatkan tempat Yang sangat berdekatan Ini untuk Pulang balik Jadi Saya bakal ke Pine Grove Ini memang Sulit ya Jadi Difficulty nya Dua school Tapi gapapa Kita fokus aja Nyari kayu Dan gak harus Semua kayu Yang ada di sini Diambil ya Kita nanti Begitu kayu sini Selesai Atau mungkin Ada ancaman Dikejar musuh Kita langsung Pindah ke map Yang lain Jadi Sampai energinya Abis Gak masalah Oke Pokoknya intinya Fokus Nyari kayu Gak usah Nyari yang lain Tapi kalau Untuk rumput Wajib ya Saya rumput Bener-bener kurang Jadi tetap Saya ambil Oke Ini kenapa Saya langsung Ke bintang dua Dulu Karena Di sini Yang resource nya Paling banyak Daripada School satu Kenapa Saya bilangnya Bintang lagi Oke Jadi school School satu sama school dua Jelas Cuman ancamannya Lebih berat di sini Jadi harus waspada Oke kalau gitu Saya akan percepat Videonya ya Oke ini di school dua Jadi Tengkorak dua Ini udah selesai Saya dapet Lima Enam Tujuh Tujuh slot Lebih lima ya Berarti Lumayan banyak Ini Seratus Empat puluh Lima Kayu Tapi ini Saya masih belum Selesai Karena masih banyak Yang bisa saya ambil lagi Makanya saya pindah dulu Ke school satu Di Pine ticket Oke kita run Aja Nah setelah dari sini Nanti saya baru Balik ke rumah Ini cuma sekedar Untuk Menuhin tas aja Oke Kemudian itu Berry juga Saya ngambil tadi Sempat ngambil berry Sebenarnya kalau Pengen gak ngambil berry pun Gak masalah Malah kita bisa jadi Bawa lebih banyak Kayu ya Oke Jadi itu untuk sekedar Ini aja Isi darah Hit Dua Ini dua Karena Jerky saya juga Udah habis Oke Daging juga bisa Dimakan disini Jadi gak masalah Nanti Saya ambil lagi Untuk sekedar Dapetin Experience pointnya Jadi lumayan Kita tinggal buang Nanti kalau memang Sengaja pengen Dapetin kayu doang Gitu ya Ini saya juga Ngambil batu Karena nanti Untuk bikin alat Sewaktu-waktu kita Perlu bikin Stone eggs lagi Itu kita tinggal Bikin aja Gak usah nyari batu ya Oke Jadi tekniknya Sama Kita cuma Keliling aja Di samping disini Oke ini udah Penuh Jadi saya akan Makan dulu ini Berrynya Sampai muntah Gak apa-apa Mudah-mudahan aman Oke Jadi satu slot Saya gunakan Untuk Ngisi Ini ya Kayu Oke Lumayan bisa Satu slot lagi Jadi saya gak bawa Pulang Berry Nanti Jadi tekniknya Sama Kita cuma Keliling map Aja ya Jadi gak sampai Ketengah Karena di tengah Banyak musuh Jadi mending gak usah Dan kalau ada musuh Yang ngejar kayak gini Wajib dibunuh ya Ketuali Untuk bot Kalau bot Kita bisa kabur Jadi gak usah Dibunuh bisa Oke nah Ini seperti ini Stone axe kita Hancur Kita harus bikin lagi Seperti itu Jadi kita udah Sedia batu ya Oke Dan itu kebetulan Saya juga pas Bawa Stone pick Jadi Saya bisa ngambil Batu Yang bongkahan Gede Oh Berry Oh ini inventory full Saya gak bisa Ngambil rumput lagi Padahal penting juga Rumput Jadi saya akan Makan dulu Dagingnya Daging ini juga Bikin muntah ya Jadi Jangan kebanyakan Makan daging mentah Oke Ini kayaknya Stone pick saya Harus dihancurin sih Jadi saya akan Nyari batu juga Kalau kepenuhan Ya nanti Saya akan Buang Oke Udah full Tip Batu banyak Ini Rumput Pokoknya Dilihat Situasinya Kalau Kita ketengah Itu ada musuh Jangan sampai ketengah Gak usah Melawan musuh Kecuali Kalau cuman leper Ya Kalau cuman leper Gak masalah Dipukul aja Atau wolf Gitu Tapi kalau Damned Hindari Karena nanti Malah boros Darahnya Oke Ada yang dateng Nah ini Kalau seperti ini Kita kabur ya Jadi gitu Kalau ada bot Kabur Oke Ini ada event Gampang Nanti bisa Kesana Ini udah Berapa slot Oke Kayaknya Kita makan aja deh Halware Sampai habis Tidak masalah Dan kita Split Ini juga Kita buang aja Stone picknya Split lagi Nah ini bisa Lumayan ya Berapa slot gitu Dan ini kita bisa penuhi Dari sini aja Jadi cuman Dari School 2 Abis itu pindah Ke school 1 Itu udah cukup Oh ada beer Beer gak usah Beer juga gak perlu Dilawan Hindari sebisa mungkin Ingat tujuan kita ya Cuman nyari Rumput Sama Kayu Oke Rumputnya juga Belum Full 20 ini Yang 1 slot Oke Kita penuhin dulu Kayunya Ini kayaknya Juga perlu Bikin lagi nih Alatnya Bentar lagi Hancur Oke Nah udah hancur Cepet-cepet Kita bikin Sip Dan ini nanti Alatnya Kita Eh Kita buang juga ya Kalau bisa Jadi saya Harus Bikin Tempat penyimpanan Sementara Nantinya Ini musuhnya apa nih Leper Oke Leper kita gunakan Untuk nyimpan barang ya Itu pun Kalau dia ada dropannya Oke Kita pancing dulu Sampai ujung Jadi kita pancing Sampai ujung Mudah-mudahan Dia ada Barang yang bisa diambil Dari Mayatnya Jadi Mayatnya bisa kita gunakan Nah bisa Oke ada lagi satu Dateng Oke kita pancing Ini ada dropannya gak nih Oh gak bisa Kalau ini bisa ya Nah ini biarin aja Kita bisa gunakan Untuk nyimpan kayu dulu Sementara Nah Nanti kita bisa Ambil Lebih banyak Kayu gitu ya Jadi seperti itu Caranya Nanti kita bisa Maksimal Nyari kayunya Oke Nanti kita bakal Balik kesana lagi Dan ini Kayaknya videonya Bakal saya percepat lagi Biar gak kelamaan Karena intinya Nyari kayu Dan ini sampai full Nanti juga Stone eggs Juga akan Saya buang Sama batu juga Kalau memang gak perlu Kalau gak saya penuhin Satu slot Ya saya buang Gitu ya Oke Saya percepat dulu Videonya Oke ini Saya udah selesai Dan tadi Udah saya ambil Yang ada di Mayat leper Tadi ya Jadi yang saya dapetin Cuman segini Alatnya juga Gak saya hancurin Jadi udah Saya jadikan gini aja Dan dapetnya Lumayan banyak Ini ada 10 slot 10 slot Kayu Lebih 1 slot Kurang 2 Oke Jadi lumayan banyak Ini ada Berapa Jadinya Oke 100 200 218 Mungkin Bener atau gak Oke Mudah-mudahan Bener Oke itu dia Sama 1 slot Batu Ini Holyberry Sekedar Tadi Cuman bisa Bawa Segini Sama Flagfiber Oke Jadi itu dia Daripada saya Kelamaan Tadi langsung aja Saya Ini padahal Kalau saya pengen Saya masih bisa Pindah lagi Kemap lain lagi Untuk nyari Kayu lagi Dan Slot Holyberry Ini bisa kita Gunakan Untuk 1 slot Kayu lagi ya Dan ini juga bisa Kita penuhin Flagfiber Tapi karena Saya pikir Cukup Segini aja Jadi saya balik dulu Oke Dan ini pekerjaan Saya yang di rumah Juga masih banyak PRnya masih banyak Banyak Barang yang harus Saya Bangun Oh ya Ini ada misi juga Apa ini misinya Kill 5 player Waduh Ini misinya Agak ribet juga Jadi kita harus Bunuh bot Jadi mungkin Di video selanjutnya Saya bakal Siapin Senjata ya Senjata sama Baju mungkin Kita bakal Berburu Bot Nantinya Oke Jadi mulai dari sini Udah mulai Turam Ini pasti Lebih sulit Oke Kayunya Dapat banyak Lumayan Kemudian ini Kita bikin Clot Tick cloth Untuk Bahan bikin baju Oke Dimana ya Saya letak Ininya Nah Ini dia Jadi saya Bikin Tick cloth Karena bahannya Nanti pakai ini Juga Nah Jadi Nyicil ya Kemudian Oh ya Kayu juga Tadi dapat banyak Kita sekalian Produce Jadi Memproduksi Ini Plank Pine plank Oke Batu Kita produksi Sekalian Nanti Untuk upgrade Upgrade Kita biar Udah Punya Banyak Gitu ya Ini kan Gampang Nyari lagi Kalau batu Sama kayu Ini Tali Sementara Cukup Atau Bikin lagi Rumputnya Jangan dipakai Dulu Oke Ini saya Takutnya Masih butuh Animal Hide Jadi Jangan Dulu Oke Jadi Itu dia Mungkin Untuk video Kali ini Proses Untuk Merapikan Base saya Juga Masih belum Ini teman-teman Bisa lihat Sendiri ada Ruangan yang Belum jelas Kayak gini Dan Tata letak Kotaknya Juga Masih Belum Beres Jadi Mungkin Di video Selanjutnya Saya akan Rapikan Lagi ya Karena Bahan Untuk Kayunya Juga Sudah Saya Kumpulkan Tadi Jadi Kayaknya Cukup Oke Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Sampai